Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa syukru lillah Wa salatu wa salamu ala rasulillah Habibina sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Allahumma ya rabbana Ighinina bifadlika amman siwaka Allahumma ya rabbana kfina bichalak lika an haramik Wa aghlinina bifadlika amman siwaka Ija'alna ya rabbana minal mutahabbina fika Wa minal mutajalisina fika Wa minal mutazabirina fika Wa minal mutabadhilina fika Innaka anta ala kulli shay'in qadir Allahumma ya rabbana rzukna tabata qabla al-maut Wa shahadata inda al-maut Wa aljannata ba'da al-maut Amma ba'd Yang sangat kami cintai, kami muliakan Dari semua yang hadir Hamba-hamba pilihan Allah Yang insya Allah Tidak hadir ke tempat ini Kecuali karena hati bersih Tidak hadir ke tempat ini Kecuali hatinya rindu kemuliaan Dan tidak hadir ke tempat ini Kecuali karena telah terpilih Untuk menjadi hamba mulia Di dunia dan di akhirat Itu khusnudan kita Karena panjang ceritanya Dari anda mempersiapkan Mungkin dari tadi malam Atau tadi pagi Mempersiapkan perjalanan Melangkahkan kaki Ada yang membawa kendaraan Itu semuanya Perlu energi Perlu tenaga Bahkan ada perlu biaya Lalu anda menginjakkan kaki Di tempat mulia ini Maka khusnudan kami Karena anda dipilih Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga yang sangat kami cintai Mas Ipoh dan juga semua Yang telah ikut andil Di dalam Mengakumkan syiar da'wah ini Semoga Allah menjadikan kita Hamba yang saling mencintai Karena Allah Ini yang pertama Syarat pertemuan kita adalah Mempertemukan hati terlebih dahulu Bukan ilmu yang kita dapat Ini berlaku dalam semua cara hidup Antara besan dengan besan Suami, istri Berbisnis pun Kalau anda ingin berbisnis dengan seseorang Tidak Jangan sampai semata-mata Hanya menginginkan materi Akan tetapi bagaimana terjalin-jalinan yang baik Untuk menjadikan hidup indah Di dunia Ini kuncinya Adalah cinta Bagaimana kita membangun cinta diantara kita Jangan biasa berprasangka buruk Jangan biasa berprasangka buruk Kepada siapapun Selagi masih ada celah Untuk kita pandang dengan mata positif Pandang dia dengan mata positif Jangan biasa Jadi jangan biasa Dan jangan mencari-cari kekurangan orang Mohon ini semuanya mempraktekkan ilmu ini Jangan pengen tahu kekurangan orang Hidup orang yang paling terseksa Kalau dia banyak mengetahui kekurangan orang Sehingga menjadi susah Kalau ingin berbuat baik Bahkan dikatakan Hukuman yang Allah berikan kepada seorang manusia itu Kok dia itu pertama Gampang melihat kesalahan orang Yang kedua kok tiba-tiba benci kepada manusia itu Hukuman Sebelum hukuman di akhirat Hari ini kita perlu belajar serius Untuk tidak biasa pengen tahu kekurangan orang Orang-orang soleh Kalau hendak keluar rumah Dan diduga dia bakal bertemu dengan orang banyak Dia mengeluarkan rizkinya Mensedekahkan hartanya Kemudian minta kepada Allah Ya Allah Dengan sedekahku ini Tutuplah kekurangan hamba-hambamu dari mataku Agar aku tidak melihatnya Ya Allah Di saat kita ditutup mata kita Dari melihat kekurangan orang lain Atau di saat kita mudah melupakan Kekurangan orang lain Maka sesungguhnya Kita telah diberi kenikmatan Oleh Allah di dunia Hari ini kita diajari Untuk bermusuhan Membenci orang Dan membenci mukontimahnya Tahu kecelekan orang Kalau sudah terdidik Dengan kebencian Ini bukan Bukan kebencian di luar sana Dengan orang di luar Akan tapi Akan tumbuh benci Kepada orang Di rumah kita sendiri Dengan adik Tidak tegur sapa Buahnya Bapak meninggal Rebutan waris Karena dia tidak pernah Terdidik baik hati Tidak usah banyak-banyak Belajar ini dulu Selesaikan Mau haji umroh Permusuhan dengan Saudaramu kemana Iktikaf berbulan-bulan Tapi ternyata Dia rindu Melihat kecelekan orang Pengen tahu Kecelekan orang Kemudian menyebarkan Kecelekan orang Ngomongkan kecelekan orang Kemudian merendahkan orang Apa baiknya orang tersebut Biarpun katanya Racin haji Racin umroh Bahkan mungkin Racin tahajutan Ini serius Ini serius sekali Karena hari ini Kita sudah biasa Adanya Sarana Untuk kita mengetahui Kekurangan orang Mendengar berita-berita Tentang kecelekan Seseorang Bahkan kadang Berita bohong Cuman karena Hati kita sudah Terbiasa Melihat kecelekan orang Biarpun berita bohong Pun kita percaya Sehingga kita mudah Membenci orang Merendahkan orang Kapan baiknya orang Seperti itu Ayo Maka dua model manusia Yang harus kita pandang Saat ini Dengan pandangan hati Yang sehat Kalau Anda sudah bisa Mandang mereka Dengan benar Maka begitu mudah Anda memandang Yang lainnya Yang pertama Memandang orang Yang berbuat salah Melakukan dosa Si pendosa Si pendosa Kalau Anda bisa melihat Orang yang melakukan Kesalahan Dengan pandangan Yang penuh kasih Bukan merendahkan Pandangan penuh kasih Maka hati Anda hidup Hati Anda hidup Sebab ada orang Yang congkak Dalam beragama Kalau sudah Merasa baik Gampang merendahkan orang Itu kasihan banget Itu orang Astagfirullah Kasihan banget Itu orang Tidak hidup hatinya Siapa yang mungkin Suatu ketika Mendengar tetangga Kita melakukan zina Siapa yang pernah Mendengar tetangga Mabuk Siapa pernah mendengar Tetangga judi Siapa yang pernah Mendengar tetangga Tidak sholat Kemudian saat itu Mendengadahkan tangan Lalu menitikkan air mata Siapa diantara kita Yang seperti itu Atau bahkan Kita merendahkan Orang lain Di saat kita Melakukan ibadah Na'udzubillah Bisa jadi Terjadi Seorang ibu Yang katanya Solehah Punya hafalan Quran Ahli puasa Senin kemis Wasadau tahajutan Dengan suaminya Pendemikian Sampai mazhur Orang ini sangat Solehah Di tengah malam Waktu sahur Atau waktu tahajud Tiba-tiba Di gang rumahnya Ada suara motor Suara motor Tiba-tiba berhenti Tepat di samping rumahnya Sang ibu Yang katanya Solehah Tadi membuka karden Membuka kelambu Setelah dibuka Begitu ngintip Ternyata Tetangga sebelah Adalah Anak gadis Yang turun Dari motor Diantarkan oleh Seorang laki-laki Jam tiga malam Ngapain Gira-girakan Begitu mestinya Kemudian Kata sebu hajah Yang hafal Quran tadi Yang ahli tahajud Yang senen kemisnya Yang kalau hadir pengajian Juga semangatnya Luar biasa Di saat melihat Pemandangan seperti itu Langsung manggil suaminya Bang Bang Pak Lihat tuh Apa Tuh lihat Anak gadis umur 24 tahun Dinikahkan Enggak Tiba-tiba malam-malam Pulang diantarin laki-laki Suaminya melihat juga Tidak kalah kagetnya Apa kata suami Oh itu Berarti sama persis Ibunya dulu juga begitu Wah Ternyata yang digunjing Bukan anaknya Saibunya dibawa-bawa Padahal dia lagi tahajudan Tahajud Model apa Seperti itu Kalau memang dia Orang tulus kepada Allah Lihat tetangganya Seperti itu Langsung ditutup Kor dan nutikan air mata Ya Allah Itu tetanggaku Ya Allah Semoga bukan karena apa-apa Semoga hanya karena Kehabisan angkot Semoga karena Kehabisan transversasi Semoga-semoga Semoga tidak terjadi apa-apa Menangis dia seharusnya Cuma dasar orang ibadah Tertipu Lihat Melihat pemandangan Semacam itu Lalu malah berkata Ya kasihan Astaghfirullah Ya Allah Pakai Astaghfirullah Tapi ngecek orang lain Ibadah itu Harus ada buahnya Kalau ibadah Benar buahnya Akan punya pandangan Baik kepada manusia Jangan biasa meredahkan Hamba Allah Hei hamba Allah Inilah asas Perkumpulan kita Baru nanti akan Tercelin perkumpulan Yang indah dan indah Tidak ada Ustadz meredahkan Murid Para kekasih Allah Kalau ada orang jahat Datang Orang tobat Datang ke majlisnya Dia itu Pandangannya Tidak akan pindah Dari orang tersebut Dia terheran-heran Kok bisa Orang ini tobat Padahal dia adalah Selama ini bergelimang Dengan syahwatnya Kalau dia bisa kesini Berarti dia telah Jihad yang luar biasa Dianggap mulia Bukan direndahkan Ini Sudah kayak punya Sorga Petenteng Petantang Petenteng Kesana kemari Rendahkan orang lain Hei hamba Allah Yang rajin tahajud Yang rajin Yang punya hafalan Quran Yang rajin Senen kemis Bersyukurlah kepada Allah Karena Anda Telah dimudahkan Untuk kebaikan Tapi sekarang Tata pandangan Anda Benai pandangan Anda Melihat orang-orang Yang bermaksiat Apa yang ada di hati Anda Inilah ibadahnya Para kekasih Allah Waliyullah Kalau solat duha Gampang digerakkan saja Undang ke mesjid Nanti ada bingkisan Pada solat duha Tahajudan Sudah disuarakan saja Nanti juga ada bingkisan Tahajud Tapi membersihkan hati ini Tidak gampang Kemudian Karena ini masih belum Kita akan Membahas satu hal yang Amat penting Yang ada hubungannya Dengan yang sudah dibahas Masipu Tapi ini mukaddimah Biasakan jadi orang itu Seperti itu Jangan mudah Merendahkan Biarpun Anda Ketanya ustad Atau ustazah Ketahuilah Itu gelar di dunia Tidak jaminan Ustadz masuk surga Kalau hatinya tidak baik Ternyata neraka Pertama kali Dinyalakan oleh Allah Untuk orang yang belajar Al-Quran Punya ilmu agama Akan tapi Dia belajar itu semua Bukan karena Allah Untuk merendahkan Orang lain Agar dianggap Dia lebih hebat Dari yang lainnya Masuk neraka Ayo kita Tata hati kita Untuk bisa Memandang orang lain Dengan pandangan kasih Jangan sekali-kali Memandang orang Dengan pandangan Merendahkan Kemudian setelah Anda Jangan melihat Kekurangan orang Jangan mencari-cari Kesalahan orang Dan di saat Engkau terlanjur Melihat Kekurangan orang lain Ini lebih berat lagi Berusahalah Anda Untuk mulpakan Jangan membicarakan Aibnya orang lain Jangan menggunjing orang Menggunjing adalah Dosa Dosa besar Yang hampir Tidak dicermati Allah menggunjing Ngomongin Kecelekan orang Dan kalau sudah Menggunjing ini Halus Nikmat Asyik Di bimbar pun Orang bisa Menggunjing Ustaz bisa saja Begini Sudah bertahun Tidak sama ini Gini Sudah faham Orang ketawa semua Maksudnya siapa Itu ada Gunjing itu Di atas Bimbar Bisa menggunjing Bahkan mungkin Seorang ibu-ibu Semangat Dengar Gunjing Haram Gunjing Dosa Wah Mangguk-mangguk Semangat Eh Ustaznya belum selesai Tutup mulut Ternyata Sang ibu Sambil nyewel Temannya Itu lihat yang Gerudung merah Tidak suka Gunjing Dia tidak sadar Kalau begini Ini juga Gunjing Model itu Hati-hati Makanya Kalau kita menghadir Pengajian Harus kita koreksi Ada perubahan Tidak dalam diriku Atau hanya Ramai majlis Ada gede-gedean Majlis Gede-gedean Jamaah Wah Apa itu Kalau tidak Membuat kita Berubah Kadang ayahnya Sendiri Gunjing Kadang suaminya Bagi-bagi Digunjing Gunjingnya Halus Ditulis Di Apa masifu Status Instagram Apa digambar Jadi setiap orang Misalnya melihat Aduh Bagi-bagi Sudah kena Semoga sabar Semoga sabar Itu kan kurang ajar Ada tulisan Istri-istri Atau suami-suami Yang istrinya Cerewet Itu sampai Kemana-mana Beritanya Mudah Menceritakan Orang lain Kejelekan orang Tidak boleh Kita semacam itu Kita perlu belajar Serius Kalau anda pegangi Rumus hidup ini Akan indah Nanti Jangan Membayangkan Kejelekan orang Jangan peta Kejelekan orang Kalau sudah terlanjur Tahu tentang Kejelekan seseorang Oh dia Berzina Oh ya judi Yang punya masalah Lulul kelam Dia Dia Berat hati Minta ya Allah Jadikan aku lupa Di esok hari Tidak ingat lagi Tentang kesalahan dia Dan itu yang selalu Kami minta kepada Allah Kalau ya Allah Kalau aku telah melihat Kekurangan dari hambamu Jadikan saya lupa Ya Allah Di esok hari Bahkan tidak usah Nunggu esok hari Allah Saya ketika itu lupa Sehingga saya tidak bisa Menyebut Saya ingin begitu Karena kalau saya melihat Kejelekan orang Itu tersiksa Maka sangat bodoh Kalau orang hidupnya Mencari-cari Kejelekan orang Ada orang Kalau urusan kejelekan orang Cerdas Coba Dia duduk begini Temannya itu Buka handphone Padahal dia baca sendiri Dia ngelirik Begini Ini Sudah masuk Faham dia Padahal kalau hadir pengajian Tidak faham-faham dia Tapi kalau ngelirik Handphone-nya orang Langsung faham Oh gitu ya Anda harus serius Tidak perlu melihat orang lain Anda tidak usah nilai Oh si fulan Suka menguncing Si fulan suka mencari Si fulan suka usil Dengan apa-apa Tidak Kita mengurusi diri Kita sendiri Bagaimana kita Aku 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 ini di neraka Atau di sorga Sibuk Ngurusi orang Kita perlu Ngurusi diri Kita sendiri Hai hamba Allah Setelah kita melihat Kekurangan orang lain Ayo kita tutup Dengan panjatan doa Kita melihat Dia Oh Dia berjuri Dia berzina Oh Ya Allah Malam nanti Bagian ku Untuk aku adukan dia Kepada Allah Ya Allah Ampuni dia Berikan petunjuk Selesai Jangan dipakai Ngomong Nah ini Kalau tidak Dibiasakan Begini hidup Akan beratakan Membicarakan Kecilekan orang Kepada orang lain Menjadi sebab Orang bermusuhan Hilang cinta Maka ini politik Sementara lagi Ini tahun politik Tidak tahu Istilah tahun politik Sepertinya di Indonesia Setiap tahun Tahun politik kok Tidak harus Tanya ini Ini juga nasihat Buat semuanya Tolong Kalau Anda Mau dengar Dengar Kalau Baikin hati Anda Enak Tentrem Kalau Anda Tim sukses Salah satu Calon presiden Tolong Catat semuanya Dan gede kan Sebarkan Kalau perlu Sederhana Agar hidup Anda Indah Sanjung Calon Pilihanmu Sesuka hatimu Tapi jangan Sebut Kejelekan Calon Pilihan Orang lain Itu saja Kalau Anda pegangi Tidak akan ribut Kita bisa minum teh Bersama Biarpun beda Pilihan Sekarang Permasalahannya Suka cacim Magi Dan Allah Ingat Sanjung Calon Pilihanmu Sesuka hatimu Tapi Jangan Kau caci Calon Pilihan Orang lain Sebab Kalau kita Lacak Lacak Semuanya Punya Kekurangan Saya pun Punya Kekurangan Karena Anda Jarang Kumpul Saja Kan Begitu Kalau Anda Kumpul Ya bakal Tahu Kekurangan Kita Makanya Enggak Perlu Jangan Sibuk Kita Melihat Kekurangan Orang Selesai Jika Anda Sudah Bersemandang Orang Orang Bermaksiat Dengan Pandangan Kasih Dan Cinta Maka Anda Akan Selamat Amar Ma'ur Dahi Mongkar Dimana Setelah Kita Menghadirkan Cinta Sehingga Di saat Kita Menghentikan Kemongkaran Dengan Cinta Bukan Dengan Kesombongan Karena Bendera Kita Selalu Terlihat Wah Gebiar Bendera Kita Yang Dilihat Oleh Manusia Jangan Yang Takbir Allahu Akbar Bukan Karena Allah Hanya Karena Pengen Kita Pun Juga Tidak Suudan Contoh Laskar Jihad Al-Bahjah Laskar Jihad Al-Bahjah Ada Mongkaran Langsung Allahu Akbar Ntar Dulu Kok Nangis Belum Tadi Malam Ngaku Laskar Al-Bahjah Malam Yang Ngadu Kepada Allah Doain Itu Kemongkaran Jangan Pandai Teriak Teriak Saja Kita Perlu Natah Hati Bukan Action Kemudian Yang Kedua Adalah Jadi Kalau Kita Sudah Bisa Mandang Yang Bermaksiat Dengan Pandangan Kasih Begitu Mudah Kita Memandang Orang Orang Baik Yang Kedua Adalah Memandang Orang Yang Bermasalah Dengan Kita Jika Ada Orang Berbuat Salah Kepada Kita Urusan Pribadi Kita Bukan Urusan Agama Pastikan Anda Menjadi Orang Yang Lapang Hati Mudah Memaafkan Termasuk Hidup Terseksa Adalah Orang Yang Gampang Sensitif Yang Gampang Tersinggung Tersinggung Perasaannya Sakit Sehingga Semua orang Dianggap Merasa Menyakiti Dia Padahal Hanya Karena Hatinya Sensitif Hatinya Hati Kotor Pendendam Dendam Itu capek Coba Kalau Anda Disakiti Orang Lupa Selesai Enak Anda Dicaci Sama Orang Selesai Lupa Tapi Dasar Si Pendendam Ingat Fulan Fulan Sampai Menitnya Jamnya Tau Detik Ini Ditulis Makanya Itu Dihapus Saja Bintang Itu Orang Ngomong Jelek Di SMS Langsung Dikasih Bintang Biar Awet Nancep Di Hati Nggak Begitu Biarkan Hapus Biar Segera Terlupakan Ada Orang Berbuat Salah Dengan Kita Ini Perlu Belajar Serius Kalau Sudah Orang Yang Berbuat Salah Kita Doakan Dengan Doa Kebaikan Biasakan Memang Berat Kalau Tidak Berat Bukan Kerjaannya Para Waliullah Kerjaan Seperti Itu Sehingga Kalau Disakit Sama Orang Dicaci Sama Orang Dipitnah Sama Orang Setelah Memaafkan Dan Allah Senang Dengan Orang Orang Berbuat Baik Alangkah Indah Kalau Hati Kita Pemaaf Maka Siapapun Yang Merasakan Dirinya Ternyata Sensitif Sudah Marah Emosi Dan Seterusnya Ayo Ditata Hatinya Belajar Perlahan Demi Perlahan Pertama Dan Utama Biasakan Manjatkan Doa Kemuliaan Untuk Orang Tersebut Doakan Doakan Mulailah Dari Itu Yang Diajarkan Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Selesai Dan Pesan Inilah Yang Selalu Kami Sampaikan Dalam Hidup Ini Kita Selama Ini Akhir-akhir Sering Diadu Domba Sekarang Sudah Hebat Mengadu Domba Ulama Diadu Domba Kita Lihat Berantemnya Ustadz Dengan Ustadz Juga Tidak Berakhir Masya Allah Luar Biasa Cacimaki Allah Kok Hobi Berantem Wah Ini Luar Biasa Maka Orang Hebat Pendekar Hebat Tidak Bisa Diadu Domba Anda Jangan Mau Diadu Domba Dengan Saudara Anda Tidak Bisa Orang Hebat Kok Diadu Domba Orang Yang Mudah Diadu Domba Itu Si Bodoh Domba Manusia Kayak Domba Mudah Diadu Domba Gak Bisa Diadu Domba Itu Selesai Yang Adu Domba Pusing Dia Orang Diadu Gak Bisa Coba Marah Yang Bener Tuh Iya Ini Fotonya Tidengarkan Anda Mengiyai Tambah Semangat Itu Syetannya Berubah Jadi Iblis Iblis Syetan Iblis Syetan Gak Ada Perlunya Inilah Rumus Hidup Kemudian Kita Sambungkan Selesai Ini untuk Menata Diri Kita Dengan Sesama Manusia Kemudian Ada Lagi Urusan Kita Kadang Menjadi Ribet Urusan Dengan Dunia Kita Sering Ketemu Dengan Mas Ibu Umat Islam Itu Harus Kuat Dan Kita Lihat Potensi Potensi Dahsyat Yang Bisa Bangkit Bangkit Hai Umat Islam Tapi Bangkit Dengan Hati Yang Penuh Keimanan Tidak Diajurkan Kita Menjadi Orang Tidak Dianjurkan Tidak Boleh Kita Memiskin Kendiri Yang Ada Adalah Miskin Karena Memang Allah Berlakukan Kepadanya Kemiskinan Kita Buang Harta Haram Kok Yang Boleh Bersedekah Menghambur Hambur Harta Haram Kok Membeli Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Itu Tidak Boleh Menghambur Tidak Harta Maka Orang Islam Ini Harus Bangkit Dan Kami Yakin Harus Orang Islam Bangkit Kenapa Jika Islam Benar Islam Baik Kemudian Dia Bangkit Menjadi Orang Yang Kaya Maka Akan Tentram Dunia Kenapa Islam Menjadikan Dia Damai Dan Tentram sebab kekayaan, kalau seorang muslim kaya, kemudian dia beriman berakhlak mulia sesuai dengan diajarkan nabi, maka dia pun senang berbagi kebaikan kepada siapapun, biarpun kepada orang di luar islam kita berpikir untuk maju dalam urusan usaha bisnis dan sebagainya, cuman akan kami dasari yang pertama jalani hidup, ini kita tinggalkan urusan dengan manusia sudah beres yang penting nanti pulang ke rumah ingat, kalau ternyata kita ini harus yang dua tadi, memandang orang bermaksian dan memandang orang yang kurang ajar sama kita kalau anda bisa menata hati anda dengan dua orang ini, maka dengan yang lainnya begitu mudah hati penuh kasih dengan orang yang jahat sama kita, hati maka kita ilah, itu kalau kita terapkan kita kembangkan, maka begitu mudah tergugah hatinya di saat mendengar saudara-saudara kita di Palestina dibantai sebelum bidah karta, kita ulang lagi saya ingat Palestina hari ini orang bicara tentang Palestina atau hatinya mati, hanya cerita saja, ser, 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 mati hatinya tapi kalau hatinya hidup dengan sesama saya harus menukasih dengan saudaraku maka di saat bicara tentang Palestina akan bangkit akan begitu mudah menolong saudara yang di sana, menolong umat bukan saja di Palestina, dimanapun berada, sehingga hidup kita bermanfaat, ini ada yang teriak teriak, Palestina harus kita bela dan sebagainya jangan-jangan hanya tangannya terangkat suaranya yang lantang, hatinya di mana mana panjatan doamu mana rupiahmu yang sudah kau keluarkan untuk Palestina, mana kok pandai teriak-teriak saja suatu ketika ada yang bertanya kepada kami tentang Palestina, saya belum menjawab Anda tidak perlu mengangkat senjata mengangkat senjata ada aturannya jujur yang bertanya apakah Anda sudah berdoa setiap sholat masih diam dia apakah Anda sudah mengeluarkan riski dari kocek Anda kalau belum terian Anda pertanyaan Anda adalah bohong kalau memang Anda punya hati spontan itu, tidak bisa ditunda-tunda hati hidup maka jangan mau mendengar tentang isu-isu yang melemahkan semangat kita untuk membantu yang terpenting kita keluarkan sifat cuek kepada umat Nabi Muhammad dari hati kita diganti dengan sifat penduli ada pun masalah, bantuan sampai tidak sampai bukan urusanmu, hei hama Allah yang penting keluarkan kekiriran dalam hatimu keluarkan kecuekan dalam hatimu hidupkan hatimu dengan kepedulian selesai nah ini dasar kalau ternyata Anda menjadi kaya raya menjadi kaya raya yang berguna bukan mengayahkan diri dia kaya, pengen bermanfaat untuk orang banyak dasarnya disini Anda bersemangat menjadi orang kaya raya orang hebat melimpah hartanya tapi apa artinya kekayaanmu jika tidak berguna untuk orang lain ayo apa kebaikan dari orang tetangga Anda yang katanya kaya raya bangun masjid enggak bangun musulah enggak sedekah juga enggak hanya dia pamer koleksi mobilnya koleksi mobil koleksi tas istrinya koleksi berlian apa manfaatnya untuk umat lihat, gak ada gunanya orang semacam itu kenapa dia melakukan seperti itu? karena hatinya tidak hidup tapi kalau orang-orang beriman kaya raya hatinya hidup tadi, yang punya hati hidup dia menjadi kaya lihat, dia akan penuh kasih dengan orang yang tidak mampu dengan karyawannya penuh kasih memandang karyawan sebagai umat nabi bukan sebagai pekerja-pekerja saja tidak ini yang perlu kita hidupkan dalam hati kita kita kan mulia anak akhlak hei pembantu di rumahmu itu siapa? itu bukan binatang, hei hamallah urusanmu dengan nabi itu sesungguhnya tidak cukup pembantu digaji pembantu digaji, tidak pembantu juga perlu dikasih senyum pembantu juga perlu ucapan terima kasih dan terima kasih yang anda ucapkan pun sebetulnya itu kebaikan akhlakmu hei para bos anda minta kopi mau buatin kopi? diantarkan kopi kalau anda diam saja anda ini manusia atau bukan? apakah susah anda mengatakan buat makasih jam begini buatin kopi maafin mo ya sambil kalau dia sambil menepuk bundanya karena mungkin dia lebih tua dari kita dia mengabdi di rumah kita atau lebih mudah kita makasih mo makasih apa sih salahnya berakhlak mulia seperti yang diajarkan nabi jangan jadi orang kayak monster biasa dengan senyum dan itu diajarkan nabi s.a.w. dan dasar hati yang baik lihat punya apapun akan bermanfaat apalagi punya kekayaan punya harta melimpah baik bicara harta umat islam harus orang mu'min yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah akan tapi dasar kuatnya itu adalah kuat zuhir tapi ada kuat batin kuat batin adalah yang tidak terpesona kecuali dengan yang halal itu kuat batin yang tidak terpesona kecuali yang halal haram no peluang besar tidak dia punya iman dia kuat jangan gampang terpesona hadir pengajian nangis di depan terpesona dengan pinjaman apa itu namanya online nyungsep dia ustad lagi lu 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 model yang gimana mana rasa takutnya urusan riba dan seterusnya hei hamba Allah karena tidak kuat dia mu'min kuat itu bukan kuat itu sebelum kuat materi kuat batin dong maka untuk menjadi kuat batin latih dirimu latih dirimu dengan pertama hei orang calon kaya yang bermanfaat pertama biasakan dengan kesederhanaan orang muslim harus tampil bagus dong tapi bagus itu tidak mahal sarung tidak usah pakai berapa ada sarung harganya 800 ribu ada ya 1 juta waduh berapa karung beras itu selagi kita bisa pakai 40 ribu 50 ribu pakai itu tidak ada masalah kok asalkan makanya benar kelihatan ganteng kok kelihatan cantik kalau seorang perempuan pakai kerudeng yang bagus baju bisa saja baju yang 20 ribu 30 ribu 40 ribu yang penting rapi bersih bukan bau jeruk kan beres dia kan biasa dengan gaya berfoya-foya itu yang menjiksa orang kemudian yang kedua sering ngutang jadi biasanya kalau orang hidupnya sudah tidak beraturan hobinya ngutang sudah satu paket itu action kalau sekaki 10 ribu hangat juga sama itu lihat 10 ribu 3 cuma karena di kamera saja wah kayaknya mahal oh enggak hasilnya saya biasanya pakai imamah putih imamah putih itu kalau anda pergi ke Arab sana harga imamah saya yang saya pakai yang putih itu ternyata hanya 2 real berapa 2 real 2 real itu 8 ribu ya 8 ribu dipakai kopiahnya ini masih ada ini 1 real ini dan begitu Masya Allah memang seorang muslim harus tampil bagus bersih tapi enggak usah mahal sebab orang biasa mengikuti gaya hidup susah berderma dia punya mobil mewah mau bersedekah eh ada mobil mewah baru keluar bingung dia mau ganti mobil kemudian dia menjadikan bisnisnya menjadi bisnis yang tidak sehat karena apa? dia mengejar target saya harus beli ini beli itu dan seterusnya dia pamer kesombongannya baru di saat anda meniti kesuksesan dalam urusan bisnis jika anda membiasakan dengan kesederhanaan anget akan sangat mudah sudah makan siang ibu? belum bayangin bu nasinya anget terasinya dibakar pakai lilin saja saya paling suka kalau sudah pol nafsu makan saya kalau sudah kurang saya makan sambal terasi bayangin sambal terasi terasinya dibakar yang aromanya sampai tetangga nguceknya terasi terakhir bu kalau licin sucah cabenya 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 sama garam sedikit itu cara lombok ya cabenya 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 mentah saja sama garam sedikit kasih gula sedikit diucek setelah cabenya baru terasi yang dibakar tadi taruh di atasnya kemudian habis itu terasi kalau anda punya duit tambah terong bu dibakar kalau terong bakar itu jangan dibolak-balik biarkan kebakar nanti yang hangus kulitnya dan lainnya masa anda kupas taruh di atasnya pakai nasi anget Masya Allah nikmatnya gak usah ke warung yang satu satu korsi tiga ratus ribu kalau anda gengsi ayo makan sama saya mau gengsi-gengsian capek hidupnya orang gengsi-gengsian makanya kalau saya ke rumah anda gak usah macam-macam siapin terasi bakar saja nanti sama caben sudah oke tapi sedikit nasinya agak anget setelah lembut jangan kasar-kasar setengah lembut kayaknya nelen ludah biasakan dengan kesederhanan wahai hamba Allah kalau orang biasa dengan kesederhanaan mudah bernirma maka orang yang hidupnya mahal susah berbuat baik mengirukuti kaya hidup yang mahal susah berbuat baik dan dia hanya memperbaiki hidupnya dia lupa di akhirat dia harus bangun kekayaan dia sehingga dengan modal ini jika mendengar seruan mas Ibu untuk percaya dengan bisnisnya akan mudah dia akan cepat jadi orang kaya dan bermanfaat untuk umat tapi yang sekarang mas Ibu belum ontong sudah ngitung sudah kredit itu suaminya lagi bisnis dalam gambarnya sudah untung eh istrinya sudah kredit nasib buruk tuh suami punya istri kayak begitu ada enggak enggak ada jangan ngomong ada istrimu gitu enggak ada solehah semuanya ini ada modal model begitu orang gaya hidup kita perlu kesederhana saya itu di perjalanan Ibu Bapak paling tidak kuat kalau melihat pohon rindang pengennya berhenti saja bawa nasi bungkus baik kalau kita harus makan mewah kita syukuri tapi jangan sampai itu menjadi sebuah budaya tren sesaat-sesaat mungkin dia diajak makan oleh seseorang makan yang enak kita syukuri tapi jangan sampai hidup di rumah kita menjadi hidup yang ribet harus ini harus itu masya Allah baju harus begini gengsi masya Allah hari ini luar biasa masih ingat Ibu zaman dulu itu bagaimana orang pakai baju itu kalau robek dijahit dijahit lagi bisa dipakai lagi sarung itu masya Allah sarung itu kalau 6 bulan langsung naik ngetril gitu kayak pir begitu naik itu biasa saja orang tidak merasa fakir-fakir amat kok makan telur telurnya satu tambah tepung dibagi sama adik-adiknya gak ada masalah kita perlu membiasakan dengan seperti itu baru nanti disaat Anda berbisnis Anda tidak akan kalap disaat menjadi orang kaya wah kalap dia silau dia kaget dengan kekayaannya sehingga dia melakukan bermacam-macam ketidakbaikan jadi memulai dari biasa dengan kesederhanaan maka dengan kesederhanaan inilah Anda akan merintis bisnis dengan hebat Anda akan terhindar dari yang haram Anda terhindar dari ngutang kecepit utang kemudian uang Anda juga mudah ditabung semakin banyak karena selera Anda selera yang wajar normal jangan ngikuti hidupnya tetangga kadang hidup kita itu niru orang kesederhana hidup kita niru hidupan orang capek orang beli ini beli itu dan sebagainya suatu ketika ada seorang ibu ngadu tidak bisa membayari anaknya sekolah kami bertanya ibu berapa ibu perbulannya sekolahnya di sekolah ini ibu ya nyebut sekolah kaget ini sekolah kan sekolah terkenal seorang ibu sudah tidak punya suami yang ngurusi anaknya sekolah begitu berapa sebulan bu sejuta dua ratus perasaan anak saya sekolah di MI itu cuma tujuh lima ribu ini bagaimana ngadu kepada saya yang anaknya sekolah sebulan tujuh lima ribu dia sebulan sejuta dua ratus dan ini adalah oh memang action gaya hidup dipikir kalau sudah anaknya sekolah di tempat yang seperti itu kumpul sama ibu-ibu yang hobi yang kuliner kemudian besok ada jualan tas ada cerita ini adalah produk Singapura produk Australia ini rame ngutang suaminya yang nyungsep itu model gaya hidup seperti itu ada sekolah-sekolah mahal untuk sombong-sombongan anak belum perlu laptop dibirkan laptop dan sebagainya anak belum perlu handball hanya action saja biar dianggap kaya padahal itu semuanya ngutang maka memang kita dengan meskipun sepakat bahwa saja bagaimana memotivasi khususnya anak-anaknya orang sukses jangan sampai anaknya hanya menikmati kayaan orang tuanya setelah itu hanya generasi pertama saja yang kaya setelah itu nyungsep hidupnya gak jelas anda anak muda yang ayahmu kaya anda harus bangkit dan lebih bagus wahai anak-anakku menjadi seorang musr orang kaya yang dekat kepada Allah lihat kalau kita menyuruh perjuangan lebih mudah saya pengen pondok pesantren untuk sekolah begini anda yang berperan saya pengen begini dakwah bangun masjid ini anda berperan gak susah Islam berjaya Islam berjaya Islam yang indah maka masyarakat akan indah ini mungkin yang perlu kami serukan ayo biasakan dengan kesederhanaan jangan biasa sombong-sombongan gaya-gaya action baju harus mahal begini kalau ternyata anda membeli yang mahal bukan action bukan sombong mungkin karena anda pengen lebih awet kadang anak kita pun diajari untuk sombong dengan mahal oh ini harganya mahal ya keren mahal katakan kita bisa merubah kok kalimat kenapa kok umi beli yang mahal sayang kalau beli mahal itu awet karena umi belum tentu punya uang lagi nanti bukan wah mahal keren ini hebat dan sebagainya tidak seperti itu ini mungkin yang perlu kami hadirkan kami ingin diskusi saja karena pengajian tadi sudah panjang dengan mas ipo ayo semua pulang jadi orang yang mandiri jangan sampai jadi peminta-pinta ngerepoti orang lain punya bisnis punya usaha kecil-kecilan yang penting halal penuh berkah jangan biasa jadi orang begini ngerepoti orang no terjanjilah sayang membantu bukan saya minta ada orang kerjaannya minta atau ngerepoti orang bukan begitu Islam mengajarkannya kalau urusan minta-minta macam-macam orang fakir beneran ada orang fakir pura-pura ada atas nama ustad minta-minta juga ada apalagi ustad itu serem banget ustad kalau jadi peminta-minta halus pakai atas nama barokah berkah-berkah ustad ngacu ini cincinnya bagi cincinnya ini berkah-berkah berkah-berkah ada wain ustad peminta-minta jadi kerja ke pasar saja gak usah jadi ustad sifat buruk meminta-minta itu biasanya ada hubungannya dengan gaya hidup juga jadi insyaallah biasakan dengan kesederhanaan kalau ternyata Allah memberikan kepada anda mobil mewah nikmati syukuri tapi bukan berarti menjadikan anda gengsi dengan kesederhanaan anda mungkin biasa pakai mobil bagus di saat pakai mobil biasa juga biasa ada mungkin ustad pengennya mewah terus geliran pakai mobil dari awal akhir kipas-kipas terus kasihan yang punya mobil tidak usah begitu biasa saja akhlak itu penting dunia itu mengerikan makanya dunia itu semoga dunia di tangan kita bukan di hati kita anda menjadi orang kaya tapi kalau dunia nancep di hati susah keluar gak berguna dia orang kaya tapi kayanya orang yang lembut hati kayanya orang yang mudah memaafkan kayanya orang yang biasa sederhana apa dia dia akan menjadi kaya yang suri toladan kaya hebat kaya baik kaya bermanfaat kaya yang berguna di dunia hingga di akhirat nanti ini mungkin kita akan lanjutkan dengan obrolan tanya jawab supaya tidak keburu waktu asar apalagi perutnya sudah lapar keroncongannya perut lebih seru daripada suara son sonnya masih kalah sama perut keroncongannya perut ini perut tutup sudah kalah ini sonnya kalah baik insyaallah mungkin ada hal mau ditanyakan silahkan baik para perindu ritu Allah silahkan kepada para jemaah ihwana nahod yang ingin bertanya langsung kepada gurunda kita buka tiga pertanyaan dulu ya ya bu ya ya silahkan bapak dulu assalamualaikum ya bu ya assalamualaikum saya mulianto dari daerah jalan kopo bandung yang ingin saya tanyakan menurut bu ya bagaimana cara mengelola kalau kita mendapatkan harta warisan karena ada pomio yang terjadi di masyarakat kalau harta warisan itu jangan dipakai modal usaha tapi harus dipakai yang bermanfaat maksudnya menurut bu ya seperti apa yang harus dikelola terima kasih masyaallah harta warisan harta warisan itu adalah harta yang sangat berkah jika anda mengambilnya dengan benar anda bisa jadikan modal apa saja akan menjadi baik boleh anda jadikan modal bisnis yang halal bersih karena harta warisan akan menjadi baik tidak bukan dilarang tapi yang perlu dihartikan adalah cara mengambilnya wahai hamba Allah warisan itu ternyata yang gede setannya banyak orang diajak ngomong waris langsung berantem na'udzubillah warisan itu yang gede setannya yang berebut waris bukan saja orang kaya raya oh bukan yang kaya raya banyak rebutan waris padahal sudah kaya padahal setiap anak dapat ratusan juta ratusan juta ternyata nyempil satu kantin kecil atau satu toko kecil direbutkan yang penting saya masuk neraka na'udzubillah perebut waris adalah neraka yang berjalan di atas bumi jangan sampai ada di antara kita perebut waris dan pastikan dalam pembagian waris anda menjadi orang yang paling lembut jangan mengangkat suara kalau mengangkat suara setan telah duduk di ubun-ubun anda mengajak bermusuhan jangan ngangkat suara kalau ngangkat suara tunjuk dialah iblisnya akan menjadikan panas semuanya pembagian waris harus lembut kita ini bingung urusan waris aja ini kan rezeki nompol kenapa kok sembaring berantem yang berebut waris bukan saja orang kaya simlarat pun rebutan waris rebutan meja patah kaki yang penting aku masuk neraka bukan saja orang bodoh hati-hati ustad meninggal dunia punya anak dua ustad-ustad muda rebutan kantin pondok gak beres-beres hati-hati karena apa setannya yang gede maka tolong wahai hamba Allah jika ada warisan tolong serahkan pada ahlinya dan jadikan anda yang paling lembut jika ternyata setelah dibagi kelihatan tempat anda kurang strategis maka yang menjadi berkah adalah kepasrahan anda Allah kejadikan berkah jangan ribut ketuailah ahlin neraka yang berjalan di atas bumi dia si perebut waris si rame urusan waris rame urusan waris Masya Allah dan hati-hati kadang-kadang yang paling rame yang merebut waris justru yang paling pinter ilmu agamanya yang paling banyak ibadahnya kenapa setan pengen jerumuskan dia ke neraka karena paling cepat adalah dengan rebutan waris bahkan kadang yang paling rebut waris dia paling senang umrah dan haji itulah orang ke neraka lewat mekah banyak begitu hati-hati anda harus sadar makna ini bukan bukan masalah ibah pembagian setelah itu dipakai apa kalau pengen hebat lagi sedekahkan buka pakai dagang boleh bagi-bagi boleh bebas jangan lerah itu kan ngomongan orang tidak jelas dari mana pakai dagang tidak boleh yang tidak boleh merebut waris jangan dilarang kalau orang mau bisnis dari harta yang halal silahkan yang tidak boleh adalah merebut waris hati-hati kemudian warisan tundanya segera dibagi jangan ditunda-tunda bahkan kalau perlu sebelum meninggal dunia dikubur pun dibagi sudah boleh membagi waris bukan rebutan membagi waris itu adalah memang membagi haknya hati-hati jangan ngangkat suara dan kadang-kadang ngerebutan makanya kalau ditunda waktunya itu kadang-kadang semakin banyak orang semakin banyak otak semakin banyak kepala semakin susah kadang-kadang anak ini berlima itu baik semuanya subhanallah kadang-kadang berlima itu baik semua sudah sepakat pembagian waris eh setelah itu pulang ke rumah masing-masing telpon bang ditunda saja ketemu istrinya rupanya istrinya adalah iblis yang nongkrong di rumah mempengaruhi suaminya hati-hati anda wahai istri jika suamimu pembagian waris ajari suamimu agar menjadi orang yang pasrah wahai para suami jika istrimu lagi membagian waris ajari jangan sampai dolim dia kadang-kadang mempengaruhi pasangannya sudah oke berubah gara-gara kumpul lagi dengan suami dengan istrinya na'udzubillah jangan sampai punya suami setengah iblis kalau suamimu mempengaruhi urusan waris maka suamimu adalah iblis pakai opiah putih ini banyak makanya saya harus tegas masa waris ini rupanya na'udzubillah panas akan jadikan bisnis maka itulah yang akan sengsara dalam bisnisnya panas dimakan anak tidak jadi baik dan seterusnya semoga Allah menjaga keluarga kita saling mencintai dan yang kalau kejadian perebutan waris permasalahnya tidak ngerti ceramah yang kami sampaikan kalau orang yang lebut hati mustahil ngerebut waris saudaranya yang ada seperti yang pernah kami lakukan ada satu orang meninggal dunia seorang ibu lalu pembagian waris dikubur asar habis maghrib kita bagi harta ada uang tunai dibagi anak pertama mengatakan saya ingin ibuku senang gimana kalau bagian saya ini saya berikan ke masjid oke yang kedua juga yang ketiga mengatakan aku butuh aku punya utang gimana kalau waris ini saya pakai buya pakai karena itu hartamu ternyata yang keempat berkata apa buya kalau bagian saya untuk abang saya bagaimana Allah masih sejuk baru meninggal hati-hati yang ahli ibadah jangan sampai saya tak menipu anda dengan ibadah anda saat rebutan waris baru kelihatan aslinya kalau dia tidak tulus beribadah rebutan waris hati-hati yang paling banyak rebutan waris dalam cerita ini adalah orang yang paling banyak ibadahnya bahkan yang paling pinter ilmunya paling ngangkat suara sok banget dia tidak kembalikan kepada ulama setelah kita apa pun yang diberikan kepada anda Alhamdulillah rejeki nomplok gak pakai usaha sudah diberi ini saja hati-hati tolong inasihat untuk semuanya inasihat untuk ahli surga semuanya amin terima kasih bapak nasihat yang luar biasa masya Allah semoga sedikit percerahan pak ya masya Allah selanjutnya kita akan sedikit ke belakang biar dapat ah masya Allah ya siapa dengan dari mana pak ya Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya hasta dari Bandung Barat Pak Rompong Pak sengaja memang mau bertanya dan sengaja memang saya sering lihat Pak Buya di Youtube dan saya ingin bertemu langsung Alhamdulillah kodarullah saya sangat bersyukur bisa ketemu hari ini yang ingin saya tanyakan bahwa dalam kehidupan ini kita kan sering para kiai para ustad menjampaikan masalah dosa kecil dosa besar sampai sedetil-detilnya tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana solusinya salah satu contoh adalah di kehidupan kita selama ekonominya kurang banyak orang yang melakukan pinjaman untuk mendapatkan harta baik itu unit motor unit mobil unit rumah dan itu yang seperti saya ketahui mohon maaf kok sudah merajalela dan tidak melupakan bahwa itu adalah dosa besar pertanyaannya adalah apabila kita melakukan dosa besar tersebut dan menyadarinya apa yang harus kami lakukan terhadap harta tersebut demikian Pak Buya Pak Ustadz Buya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Allah mudahkan kita bertemu semoga pertemuan dunia akhirat apa yang dibahas permasalahan orang tidak peduli dengan pinjaman pinjaman seperti itu dan seterusnya itu kembali kepada yang kami sampaikan dia telah tidak membiasakan dengan kesederhanaan dia senang pengen pamer hidup harus punya mobil harus punya ini makannya pun sudah mulai ngacau makanya jangan dibahas itu dulu kembalikan cara hidupmu yang benar maka baru setelah itu ini akan terselesaikan biarpun dia dikasih modal dikasih modal gratis tidak ada bunganya tetap saja nyungsep kenapa gaya hidupnya yang salah diantara adik-adik kita yang bekerja di luar negeri saya sampaikan kamu di rumah hidup sederhana waktu itu kemudian terlilit utang kemudian kamu pergi ke luar negeri mengumpulkan uang pulang ke rumah mestinya kamu kembali cara hidup di rumah eh cara hidup di luar negeri dibawa maka 6 bulan nyungsep ngutang lagi lalu balik lagi ke luar negeri cara hidup yang salah jadi kalau ingin dibahas solusinya gimana selesaikan dulu cara hidupnya jarang gengsi jangan gengsi dengan kesederhanaan mungkin dulu dia terkenal punya mobil mobilnya banyak hari ini saya gak punya mobil gak apa-apa yang penting aku tidak punya utang malah enak mobil saya mobil gak usah punya ruang gak punya tempat parkir gak usah nyupiri pakai angkot enak saya gak usah mikir kan enak enak saja nyantai saja hidupnya jadi ini dulu baru kita selesaikan kembalikan dengan kesederhanaan tidak perlu gengsi hidup saya jual aset saya demi saya bebas dari berimba saya buat itu baru tobat setelah itu hidup saya dibilang orang kolab nyungsep gak ada masalah yang penting dihadapan Allah saya tidak dosa baru setelah itu oke merintis mulai gimana tobat saya pertama harus menyesal kemudian setelah itu jangan ulang lagi tobat tobat Allah besok nambah lagi jadi ini atau sudah selesai masuk lagi tanda penyesalan yang sesungguhnya anda tidak akan mengulangi lagi jadi menyesal dulu dengan Allah maha kasih hari ini yang tercerat utang-utang seperti itu kalau dia menyesal dengan sungguh Allah maha tahu Allah maha pengampun saya dulu tidak mengerti saya terlena saya kurang ngaji sekarang saya tobat berjanji satu hal yang perlu dilakukan pertama adalah dia tidak mengulangi lagi kejahatan itu baru setelah itu bagaimana saya susah cari utang dan sebagainya gak perlu kalau orang ngerti cara hidup sederhana untuk apa ngutang banyak-banyak kerja sehari gak bisa makan sehari apa kerjaanmu kan begitu gak cukup yang kau makan apa kau sampai gak cukup kerja sehari nasi putih sama kerupo saja diciram mie kecap di atasnya juga sudah enak kan kalau pengen lebih kurih bikin nasi libatnya agak lama biar jadi intim kan enak begitu gak usah ribet hidup itu ayo saya suka intim kok kan enak jadi biasakan dengan sederhana akan terselesaikan segala permasalahan gak perlu sampai ngutang-ngutang yang ngutang-ngutang bingung karena dia mikirkan sesuatu tadi gengsi tadi tersiksa hidupnya tersiksa hidupnya insyaallah dan memang banyak saudara kita terima kasih pertanyaannya semoga didengar sama yang di luar sana yang punya masalah setelah itu apa no utang utang itu adalah tidak bisa tidur malam siang gelisah malam gak bisa tidur masa enak hidup begitu baik insyaallah makasih jazakumullah masyaallah terima kasih ibu ya pertanyaan kedua sudah diberikan pencerahan kepada bapak mewakili dari semua jumaat sebenarnya ini pak ya sebenarnya sekarang kita kebenarkan dari ahwat mungkin panitia ahwat bisa berdiri satu buat memberikan mic-nya ini zona terlarang bunda yang itu ya tangan nama jelas dan dari mana bunda ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Nia dari Cihampelas Bandung mau nanya bu ya apakah orang yang meninggal masih ada hak waris sedangkan dia punya keturunan kebetulan suami saya sudah meninggal punya dua anak apakah masih ada hak wakaris terima kasih bu ya hak waris dari ayahnya ayah-ayahnya suami kan iya jadi keluarga bapaknya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik subhanallah jadi ibu yang solehah insyaallah ini ibu yang bakal bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak ahli surga perlu dilihat jika suami anda adalah punya saudara laki-laki namanya paman daripada anak anda ada saudara lakinya kalau memang suami anda punya saudara laki-laki yang masih hidup maka warisan itu tertutup oleh paman laki-lakinya tadi pamannya sehingga sang anak putra-putra anda tidak mendapatkan waris karena ayahnya sudah meninggal duluan sebelum kakeknya mungkin dipandangkan orang kok kasihan banget cucunya dan sebagainya dan sebagainya keadilan dalam islam tidak akan zalim justru yang mendapatkan waris adalah ayahnya suami anda mendapatkan waris daripada suami anda ayah suami anda mendapatkan waris dari harta suami anda jadi harta suami anda dibagi antara anda putra-putri anda dan ayahnya juga begitulah keadilan pembagian waris dan besarkan hati anak-anak kalau memang paman ada paman laki-laki paman kan pasti laki-laki maka dia tidak mendapatkan yang kadang namanya mahjub tertutup oleh paman kecuali pamannya tidak ada laki-laki ada bibit-bibit maka seorang punakan bisa itu adalah pembahasan waris jadi yang mewarisi itu adalah yang hidup bukan yang mati kalau suami sudah meninggal maka tidak mewarisi kemudian anak kalau memang tertutup namanya mahjub tidak akan bisa mewarisi kemudian di saat karena kita yakin kalau sudah pembagian dalam syariat itu pasti adil tinggal anda membesarkan putra putri anda bahwasannya karena ayahmu duluan meninggal maka ayahmu tidak mendapatkan waris dari kakekmu kadang memang pandangan kita ini kayak gak enak permasalahannya apa dia selalu karena orang yang memandang tidak enak itu biasanya cara pandang satu kayak begitu akan dipermasalahkan akan dipertanyakan kalau memang kasusnya adalah ayah kakeknya kaya raya kebetulan ayahnya tidak seberapa coba kalau kakeknya melarat ayahnya kaya raya juga no problem gak ada cerita kan begitu jadi permasalahannya adalah seperti itu kalau sebetulan suami anda kaya raya maka anak-anak anda akan mewarisi jika ada anak laki-lakinya setelah diberikan pada anda kemudian diberikan pada ayahnya maka semuanya dihabiskan oleh anak-anak anda karena ada anak laki-lakinya seperti ibu yang soleh istimewa jadi kalau memang ada pamannya maka putra-putri anda tidak mendapatkannya cuman kalau jalinan baik tentu paman juga tidak akan diam kemudian nanti sebetulnya kalau memang putra-putri anda adalah semoga anda dicukupi oleh Allah menjadi orang yang kaya kalau seandainya nanti tidak mampu maka paman berperan untuk mencukupi masa punahnya gak bisa sekolah kan gak mungkin ini seperti itu yang ada dalam islam itu baik selesai jangan sampai kita ini salah faham pembahasan hukum sehingga sudah terlanjur kita mengajari anak kita untuk membenci pamannya dan insyaallah anda tidak seperti itu kami yakin cuman ada sebagian orang menuntut kok bisa ini kan cucu cucu biarpun cucu ketutup sama pamannya biarpun cucu ketutup sama pamannya lalu cucu saya dari mana ya dari bapaknya bapaknya dari mana apakah selalu bapaknya fakir kan bisa saja bapaknya lebih kaya dari kakeknya kan begitu jadi permasalahan kadang-kadang cara pandang kita itu tidak pandangan sempurna hanya memandang pas kebetulan ayahnya gak mampu kemudian kakeknya kaya masa saya gak dapat bagian kadang-kadang pandangan semacam ini menjikir seolah-olah tidak adil padahal dalam islam adalah sangat adil dan jangan sampai kita punya praduga baik praduga buruk kepada apa yang diajarkan oleh syariat Nabi Muhammad SAW ibu yang solehah besarkan anak-anak anda dengan berjiwa besar anakku cukup dari umi dan dari peninggalan ayahmu lah yang engkau jadikan bekal kemana nanti kalau dikasih oleh paman dan sebagainya adalah sebuah sebuah karunia tanpa harus mengharap baik ini saja insyaallah dan memang hal yang semacam ini ini sering terjadi sehingga karena mungkin kalau ibu kan enak adil majlis ibu kepengajian ma'aman yang tidak adil pengajian membuat sengketa di sana ribut yang berhak saja ribut tidak boleh apalagi yang tidak berhak yang berhak saja membuat keributan dalam maris tidak boleh menjadi sebab permusuhan apalagi yang tidak berhak cuma kami sampaikan kepada para paman-paman jika anda punya keponakan yatim saudara anda meninggal dulu lalu anda mendapatkan bagian waris wahai paman tolong perhatikan ponakan-ponakanmu apalagi di saat ponakanmu itu mahjub tertutup oleh anda warisan ayah anda akan jatuh kepada anda sebagai anak laki-laki tapi ponakan anda ini kan ponakan tolong perhatikan sifatnya memberi sukarela tanda kasih dan cinta itu saja wallahu a'lam bis sawab Masya Allah Bunda semoga mewakili jawaban dari Bu Yahya guru kita ya ya Bu Yah apakah karena request begitu banyak sekali yang ingin bertanya apakah masih kita buka pertanyaan satu atau dua lagi Bu Yah silahkan tapi dibatasi setelah itu karena itu ada yang sudah keroncongan banget berarti kalau tadi disini sudah situ sudah sekarang kita sebelah sana silahkan Tete kerudung hijau muda enggak ada lo enggak hijau ya yang dekat yang Tete namanya siapa dan dari mana sesaat lagi setelah Bu Yahya memberikan jawaban kita akan mengundi hadiah umroh dan insya Allah akan dipandu langsung ya akan ada hadiah menarik dari Al-Bajah dan Grand Prize kita Tafadol Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Perkenalkan Bu Yahya Nama saya Ibu Dewi dari Lembang saya ingin menanyakan saya ini kehidupan saya pribadi saya itu punya hutang waktu itu nah terus saya curhat sama suami supaya minta dibayarin nah sama suami itu pas saya bilang mau pinjam ibaratnya sertifikat rumah untuk di ini kebang jawabannya itu harta-harta saya rumah-rumah saya padahal itu semuanya hasil setelah kita menikah berdua tapi memang setelah itu sebagian dari hutang saya itu dibayarin sama suami cuman setelah dibayarin itu dia bilang kalau udah punya uang tolong kembalikan karena uang itu adalah uang anak-anak untuk sekolah yang ini saya tanyakan hukumnya apa kalau suami seperti itu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ibu yang soleha suami anda ini orang soleh karena ibu mau masukkan sertifikatnya ke bank anda mau bikin tidak enak apalagi jika nanti disitu ada ruiba dan sebagainya makanya suami anda gak setuju dia soleh banget itu orang sudah begitu eh ternyata utang anda dibayari kalau anda suruh membayarkan biasa kalau seandainya ke bank tetap anda harus bayari juga kan ibu soleha kalau seandainya anda dapat pinjaman dari utang anda wajib dari bank anda wajib bayari enggak wajib juga sementara dari suami kan lebih enak temponya panjang kalau ternyata suami nageh tinggal gigit kupingnya saja sama hidungnya sudah dikasih tempo ibu yang soleha jadi ini adalah sederhananya seperti itu untuk tenang dulu anda cuman masalah hak dan masalah kewajiban utang suami sang istri tidak wajib membayarinya utang istri suami tidak wajib membayarinya cuman biasanya karena hidup rumah tangga saling tolong-menolong itu mawajar tapi jangan dibaksa suami anda punya utang jangan dibaksa istri anda membayari utang anda iya kalau suaminya benar tapi kalau suaminya nasib muka ngutang kan capek istrinya begitu juga ada memang istri kalau utang istri tidak wajib dibayari suami kalau sampai wajib bayari suami nyungse para suami sebab banyak istri memang hobi ngutang sampai suatu ketika ada orang ngadap ke kami bu ya istri saya dikit-dikit ngutang sampai saya tidak tahu untuk apa itu utang utangnya banyak tapi gak jadi apa-apa pernah saya janji saya bayari tapi jangan ngutang lagi berhenti tiga bulan sembuh ngutang lagi nah makanya enggak jadi ibu yang soleh ha suami anda baik sudah terlanjur pertanyaannya di media begini kalau seandainya tahu yang ada tanyakan kami larang mending tanya anda langsung gak ada yang denger suami anda soleh buktinya apa dua hal kebaikan yang tampak disini pertama tidak memasukkan sertifikat ke bank kedua tiba-tiba membayari separuh utangnya itu istimewa 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 nah ini maka ibu semakin hormat kepada suami semakin sayang pada suami tolong salam buat suami sambil gigit kuping dan hidungnya bu ya gak usah marah-marah kemudian setelah itu utang selanjutnya dibahas seperti apa jangan sampai marah untuk anak anaknya suami anak siapa bahkan anak ibu juga berarti kan sebetulnya untuk ibu sebetulnya biar gak repot-repot kepada para istri ayo punya pandang yang lapang mata yang sejuk suaminya mau baik salam ya ciumin buat suaminya bu saya salam cium dari bu ya lewat aku gitu loh ya langsung cium sama gigit dan selesai utangnya nanti dicicil pelan-pelan suami kalau ngasih uang saku anda tabung anda bayar utang bayar utang jangan ingat jangan masuk wilayah riba lagi jangan masuk anda mau masuk wilayah riba wilayah utang yang bakal numpuk-numpuk anda adalah mencari seksa bukan mencari benar itu nanti benar suami itu inama taufik robbani biarpun mungkin suaminya tidak ngerti syariat tapi dibimbing oleh Allah menjadikan istrinya tidak memasukkan hartanya ke sertifikatnya ke tempat yang tidak tepat itu adalah taufik pilihan Allah dan semoga memang keluarga anda keluarga yang indah baik dan kami yakin tolong suaminya ibu yang tercinta ini ibu yang soleh suami jangan marah ya ibunya tanya di media ibunya bukan marah bukan jelekin lho pak ya suami suaminya tadi saya khawatir pulang ribut nanti enggak suami istrimu itu baik karena bertumbuhnya adalah suaminya harapannya adalah suaminya jangan sampai gara-gara bertanya ini kamu tanya-tanya bikin enggak enak hati oh tidak suami anda soleh anda soleh anda baik insyaallah istrimu juga soleh buktinya apa ngaji tanya pengen baik insyaallah rumah tangga indah utangnya kebayar harta melimpah seneng berderma masuk surga kata bang ibu tadi doanya bertemu dengan rasulullah selesai ya alhamdulillahirrabbilalamin semua pertanyaan sudah dijawab oleh ibu ya kita tahan dulu nanti bu ya saya harus bisik-bisik ke jemaah yang tanya tadi bunda nanti kalau mau gigit lingama hidungnya diem-diem ya jangan ketahuan bu ya Allah baiklah akan ada tanda cinta nanti dari bu ya guru kita dan juga ada kang ipo santosa akan memberikan tanda cinta langsung untuk dua orang sebagai simbolis sebagai bukti cinta bu ya ke kita bukti cinta kang ipo ke kita dua orang tapi katanya gimana kang ramah aja rada PR nih ya siap karena perwakilan sepertinya ikhwan jadi ikhwan harus jawab gak apa-apa siap-siap akan ada tanda cinta dari bu ya tapi kalau akang teteh bunda bapak bisa jawab pertanyaan saya kita melatih konsentrasi dan fokus ya seandainya kalau lima bukan seandainya di islam lima itu wajib kalau dua itu empat empat adalah kang maiknya ke sana kang itu lima itu wajib kalau dua itu empat kalau empat adalah kalau bisa jawab silahkan ngacung mengatih konsentrasinya silahkan oke fokus konsentrasi dalam wajib dalam islam ada yang wajib dalam islam kalau dua itu adalah empat maka empat adalah angkat tangan teteh kacamata belum kurang tepat sekali lagi sekali lagi ingatin dari lima ini adalah wajib kalau satu adalah dua maka tiga adalah tiga adalah enam fokus fokus konsentrasi wajib dalam islam kalau satu adalah dua maka tiga adalah siapa kang berapa jadi maghrib dari siapa kang ke depan bisa masya Allah luar biasa fokus lima adalah wajib pertama adalah dua rekaat kedua adalah empat rekaat ketiga adalah empat rekaat keempat adalah tiga rekaat dan kelima adalah empat rekaat jumlah sholat maksudnya akan tunggu dulu kang Lufi ya dari pekalongan masya Allah pekalongan jauh untuk mendatang aja bu ya masya Allah satu lagi bu ya ihwan atau ahwat lagi nih bu ya ahwat ihwan oke belakang ya siap buat bunda tete yang di belakang sekarang buat para ahwat aja dulu angkat tangannya ke atas sebelah kanan tangan kanannya ke atas goyangkan biar fokus dan konsentrasi dengan ucapan saya omongan saya saya akan langsung tunjuk yang berhak mendapat tanda cinta dari bu ya angkat tangan sebelah kanan fokus konsentrasi ucapan saya fokus angkat tangannya saya lihat langsung peci saya warna mic saya warna kelelawar tidurnya salah saya bingung kalau ada kelelawar tidurnya malam tidurnya siang kenapa banyak reaksi ya malam kita ulang kita ulang kita ulang ya fokus fokus angkat tangannya ke atas semuanya saya akan tunjuk langsung semuanya angkat tangannya semangat masih fokus masih fokus tangannya ke atas ikuti perintah saya sekarang kita pegang hidung teteh benar teteh siapa namanya yuni dari mana teteh dari cianjur jawab pertanyaannya gak langsung ke depan tapi ada pertanyaan siap teteh ya jawab teteh jawab teteh ya untuk mendapatkan hadiah langsung tanda cinta dari guru-guru kita teteh sebutkan berat besi sekilo atau kapas sekilo diam berat besi sekilo atau kapas sekilo betul masya Allah ternyata fokus ya diantai ke depan silahkan ke depan oh disitu disitu aja terima kasih alhamdulillah terima kasih jazakal lahir kepada yang sudah jawab pertanyaan sudah buyah alhamdulillah mereka fokus dan konsentrasi walaupun dari jam 6 ada yang hadir dari setengah 6 ada yang hadir belum makan juga Kang Ivo konsentrasi mereka tetap luar biasa silahkan sebagai simbolis dari teman-teman panitia dari cahaya amal bakti manusia cahaya Nur Amalin dan juga Bati Komar sebagai tanda cinta kami panitia penyelenggara yang tidak putus-putusnya berdoa dan mengharapkan kita selalu dalam perubahan kita selalu dalam kebaikan dalam ketakuan dan ketaatan Masya Allah Masya Allah dan hadiah ini dipersembahkan oleh dari Al-Bajabarat dan juga British Propolis jangan tepuk tangan bunda Allah wakbar aja cukup Allah wakbar Allahu akbar iya selanjutnya Kang Ivo akan menghampiri Tete yang iya sebagai tanda cinta Kang Ivo Santoso Santosa juga langsung dihampiri Masya Allah Allahu akbar langsung diserahkan langsung oleh Kang Ivo semoga berkat bermanfaat terima kasih Tete Masya Allah Nah sesaat lagi kita akan memberikan pengumuman ataupun yang berhak mendapatkan door price umroh dari panitia silahkan silahkan sekali lagi saya mengajak handphonenya sudah ada di saya ketik sekarang karena sebentar lagi kuotanya ditutup di 0822 9559 9559 ketik mau cepat di hitungan kelima akan kita tutup kita ulang lagi kepada Iwafila yang ini mendapatkan umroh hadiah kita kali ini ketik di whatsapp 0822 9559 599 599 5 ya jadi dua kali dua kali ya sekali lagi handphonenya ya sebentar lagi ditutup ya di whatsapp dan insyaallah langsung akan dipandu oleh Kang Ipo Santosa untuk meng-scroll dan dilihat dari kamera langsung jadi kesempatannya sama jadi semua yang hadir disini berkesempatan yang sama untuk mendapatkan umroh Allahuakbar iya sudah masuk terus masuk satu menit lagi Alhamdulillah Bu Yah Kang Ipo sudah masuk hampir 10 ribu yang daftar kurang lebih silahkan kita akan meng-check langsung di depan kamera live boleh jadi terlihat di kamera nanti di TV kita akan di-scroll dengan salawat Nabi tiga kali insyaallah jadi teman-teman boleh WA berulang biar memperbesar kemungkinan untuk menang lapar mungkin sebagian lapar ya sama Bu Yah juga belum makan dari tadi jadi begitu sampai beliau langsung bertemu dengan Bapak Ibu disini ya ya di-scroll dengan kita salawat Nabi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Masari 3 kali kang lihat ke TV bisa kelihatan ya ntar di-zoom lagi kan ya jadi tidak ada nepotisme oke Bismillah lagi masuk terus gak mau dia detekan kita tutup dulu ya di offline kan dulu sebentar gak berhenti-berhenti bu ya masuk terus bu ya sampai maghrib oke mohon maaf untuk kuotanya kita tutup dulu terima kasih yang sudah mendaftar kita tutup ini seorang wanita nih kayaknya Allahu Akbar nomor teleponnya 0838 11 61 2622 tertulis disini Bu Rahmah Bu Rahmah saya ulang ya 0838 11 61 2622 adakah orangnya kalau gak nanti dihibahkan yang nomornya disebutkan kita screenshot dulu Kang Ibu siap kalau gak kita next kan lagi apakah ada maaf saya ulangin ya yang mempunyai nomor 0838 11 61 2622 atas nama atas nama Bu Rahmah Raida dan Rafan Allahu Akbar ada orangnya Kang iya ibu disana aja maaf ibu disana aja biar Kang Ibu yang menghampirin saya hampirin ayo kita melihat valid datanya salah paten boleh di cek dulu di cek dulu kita cek valid datanya alhamdulillah 0838 11 612622 bunda yang mana bunda yang mana berdiri masyal coba coba kita lihat dulu ke valid aduh afwan saya bisa lewat lewat samping ya punten oh ini kayak reality show ya iya kamera dari belakang berarti ini asli Kang ya masih nomor yang sama udah di scroll iya iya kita oke silah ini kayak gini bukan iya Allah Masya Allah bener iya Kang asli ya kita lihat ibu nomor ibunya liatin liatin ke kamera liatin ke kamera sama 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 alhamdulillah alhamdulillah sudah ketemu nanti panitia akan menghubungin ya bun ya Masya Allah terima kasih sudah hadir kajian bu ya juga yuk alhamdulillah sudah teman-teman ya para panitia valid ya valid ya sah ya Allah Masya Allah ya nah penyerahan dan simbolis langsung bunda kita kemaju dikit biar sinyalnya putus Alhamdulillah kita belum tahu bunda ini dahtil dari mana iya alhamdulillah nikmatnya bertalabul ilmi dan beruhwah mendapatkan hadiah umrah silahkan kita disini aja bun kembali keabsahan iya alhamdulillah bunda dari mana mic satu lagi ada bun dari mana namanya siapa bun dari antapani sinang sari antapani namanya siapa bun reni nekalaku alhamdulillah bu ya dan kang ipo mohon izin inilah pemenang yang beruntung kali ini dengan izin Allah mendapatkan hadiah umrah dari al-bajah tour and travel Allah wakbar aja bunda cukup kita doakan semoga ini jadi berkah dan yang belum berangkat juga semoga segera berangkat bersama al-bajah tour and travel tentunya amin terima kasih alhamdulillah langsung kita kembali mendengarkan muhasabah dari guru kita bu ya tafadal bu ya bismillah mari kita bersama lapar bersama dahaga bersama capek kita mohon kepada Allah kita memohon kepada Allah bersama lapar kita dahaga kita capek kita kehadiran kita semoga dikabul kita mohon bersama-sama bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil almin allahumma salli ala habibina sayyidina muhammad allahumma ya Allah ya rahman ya rahim irhamna wala tu'adhibina wangsurna wala takhzulna wa'afina wala tumritna wa akrimna wala tuhhinna wathirna wala tuhthir alaina inna ka'ala kulli syengkudir Allah ma'ya Allah lihat kami pandang kami dengan kasih sayangmu ya Allah kami yang berkumpul di tempat ini kami yang menyaksikan acara ini kami yang bergabung di acara ini kami rindu kemuliaan maka kami mohon muliakan kami ya Allah jaga hati kami ya Allah jauhkan kami dari merendahkan siapapun dari hamba-hambamu ya Allah khususnya mereka yang bermaksiat khususnya mereka melakukan kehinaan kami mohon jauhkan kami dari menghinakan siapapun dari hamba-hambamu ya Allah akan tapi kami mohon ya Allah jadikan hati kami hati penuh kasih ya Allah yang memandang siapapun dari hamba-hambamu dengan penuh kasih maka kami mohon jika ada di sana ada hamba-hambamu yang melakukan kesalahan ada hamba-hambamu yang berdosa ada di antara mereka yang pernah meninggalkan solat kami mohon ampuni mereka dan jadikan ahli solat yang pernah minum-minuman minuman keras kami mohon ampuni mereka dan hentikan dari kehinaan minuman keras jauhkan kami dan mereka semua dari riba ya Allah jika ada di antara yang hadir di sini masih berurusan dengan riba kami mohon mereka telah hadir di tempat mulia ini antaskan dari kehinaan riba jauhkan dari riba ya Allah jauhkan kami semua dari riba ya Allah riba yang menjerumuskan riba yang menghinakan ya Allah yang terlilit hutang dan terlilit riba kami mohon berikan kepada mereka kelapangan kemudahan untuk melepaskan diri dari kehinaan riba dan beri ganti dengan modal yang halal rizki halal penuh berkah ya Allah jauhkan kami dari ya Allah dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris yang saat ini sering terjadi kakak adik bermusuhan karena peninggalan orang tua kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini ada kakak adik yang bermusuhan yang belum damai dengan saudaranya karena peninggalan orang tua kami mohon berkah di tempat mulia ini muliakan mereka jadikan mereka saling mencintai bukan saling membenci bukan saling bermusuhan jadikan mereka mudah untuk berdamai ya Allah jangan biarkan mereka terus larut dalam permusuhan itu ya Allah kami mohon ya Allah jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah jauhkan kami dari terjurumus dalam syahwat yang haram itu ya Allah zina itu ya Allah kami mohon jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina kami mohon ya Allah berikan kesadaran kepadanya ya Allah pencikan kepada zina ampuni dosanya tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak ke hukum dan kami mohon buka pintu halal untuknya dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah jauhkan kami dari menggunjing pezina kami mohon ya Allah tutup aib kami dari mata saudara-saudari kami tutup aib kami dari mata mereka dan tutup aib mereka dari mata kami ya Allah jangan kau tambahkan kepada kami kekurangan dari hambamu ya Allah takut kami kurang berperasangka baik kepada mereka maka kami mohon ya Allah Jika kami telah melihat kekurangan dari hambamu Jadikan kami mudah melupakannya Ya Allah Dan tampakkan kebaikan-kebaikan mereka Ya Allah Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai Karnamu Jauhkan kami dari benci, dengki, dendam kepada sesama kami Maka kami mohon Ya Allah Jika ada orang menyakiti kami Zolim pada kami Aniaya kepada kami Menfitnah kami Menggunjing kami Persangka buruk kepada kami Kami mohon Ya Allah Ampuni dia Ya Allah Jangan hukum dia Ya Allah Kami tidak rela Jika ada orang kau hukum Kau masuk ke neraka Karena berbuat zolim kepada kami Kami tidak rela itu Ampuni dia Ampuni Ya Allah Dan berikan kesadaran Agar tidak berbuat zolim lagi Ya Allah Ampuni dia Dan lapangkan hati kami Agar kami tidak mendandam kepada siapapun Dan kami mohon Ya Allah Jika ada di antara yang hadir Atau menyaksikan acara ini Ada yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami Ya Allah Baik yang kami sengaja atau tidak Ya Allah Kami mohon yang hatinya tersakiti Tersinggung perasaannya Kami mohon ganti Dengan kebahagiaan Ya Allah Dalam diri dan keluarganya Ya Allah Dan jadikan lapang hati mereka Sehingga memaafkan kami Kami tidak ingin mereka membenci kami Mereka dendam pada kami Seperti kami tidak ingin membenci dan mendendam mereka Kami ingin hidup dengan cinta Ya Allah Cinta di dunia Indah di dunia Muka timah keindahan kelak di surga Kami mohon Ya Allah Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Suami istri yang saling mencintai Karena Ya Allah Zolim kepada orang di luar sana Dosa Zolim dengan orang di dalam rumah Jauh lebih dosa Maka kami mohon Ya Allah Jika ada di antara yang hadir Ada suami yang zolim kepada suami Kepada istri Jika ada suami zolim pada istri Isteri zolim pada suami Yang menghadiri majlis ini Mengikuti acara ini Kami mohon Ya Allah Pandang hatinya dengan kasih sayang Lembutkan hatinya Sehingga tidak berbuat zolim lagi Banyak orang tertibu bisa baik di luar Tidak baik di dalam rumahnya Banyak orang bisa menembar senyum di luar Tapi dengan pasangannya tidak bisa senyum Orang tertibu maka kami mohon Jika ada di antara yang hadir Hamba-hamba yang tertibu Kami mohon mulai deltiin Ya Allah Jadikan rumah tangga mereka indah Saling mencintai karenamu Dengan anak yang soleh Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah yang tidak punya pasangan Dan punya hajat untuk mendapatkan pasangan Kami mohon berikan kepada mereka Pasangan yang baik Yang mulia Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat Jaga kehormatan kami dan kehormatan mereka semua Ya Allah Yang sempit rizki Lapangan dengan rizki Yang halal penuh berkah Yang sakit sembuhkan Yang punya hutang Mudahkan dalam bayar hutang-hutang kami Dan kami mohon Ya Allah Siapapun yang ada di sini Ya Allah Yang mewakafkan tanah Membangun di atasnya Yang menghadiri Semua yang ikut Dalam kegiatan ini Ya Allah Sopir-sopir Kepada mereka yang masih hidup Panjangkan umur mereka Dalam ketaatan serta sehat Walafiat Yang telah mendahuli kami Dari orang tua kami dan guru-guru kami Ampuni Angkat derajat mereka Mulia kan mereka Anak-anak kami Ya Allah Anak-anak kami Ya Allah Yang saat ini kami lihat dengan Yang saat ini kami lihat Wajah-wajah mereka Anak-anak kami yang itu Ya Allah Anak kami yang itu ya Allah Jaga mereka Jadikan mereka anak-anak di surga Jaga mereka Jika engkau menjaganya Tidak ada yang bisa menjerumuskannya ya Allah Jika engkau menjagakan mereka Tidak akan ada yang memelesetkannya ya Allah Penjagaanmu ya Allah Kami serahkan kepadamu Mudahkan kami mendidik anak-anak kami ya Allah Yang tidak kau karuniai anak ya Allah Karuniakan kebahagiaan ya Allah Berikan kepada mereka anak Dan yang memang sedia tidak kau beri anak ya Allah Kami mohon berikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah Kebahagiaan tidak harus dengan anak Yang punya anak berbahagia dengan anak Yang tidak unak berikan kebahagiaan ya Allah Kami ingin bahagia di dunia dan di akhirat ya Allah Dan kami mohon ya Allah Jangan kau jadikan ini pertemuan kami di dunia yang terakhir Jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia ya Allah Kami ingin bertemu lagi Bertemu lagi di dunia Bertemu lagi di dunia bertemu lagi di dunia dalam keadaan lebih baik dengan cinta ya Allah, hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunia hasana wafil akhirat ya hasana tawakinna adab al-nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha makasih kepada semua mohon maaf maaf dan semuanya wanda selalu wanda selalu salam untuk keluarga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh